Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Malam Atau selamat pagi Karena ini saya membuatnya juga Di malam hari karena Untuk menghindari Apa namanya Noise-noise Yang kurang bagus untuk Kuliah asinkron mas pertama kita Setelah minggu lalu kita sudah Bahas Pendahuluan mengenai Sedimentologi Menggunakan kuliah sinkronus Untuk minggu kedua dan seterusnya Kita akan kuliah secara Asinkronus Jadi topik yang akan kita coba bahas Adalah untuk minggu ini Yaitu proses sedimentasi Oke Jadi sebelum kita bahas Tentang proses sedimentasi Maka kita harus membahas terlebih Dahulu terkait bagaimana Sedimentary cycles Jadi sedimentary cycles Ini Kita buat menjadi dua Cycle yang berbeda Tapi ini adalah saling berkesenambungan Jadi proses ini akan diawali Dari erosi Kemudian terjadi proses transportasi Kemudian setelah tertransport Akan diendapkan Kemudian terjadi proses diogenesis yang terdiri dari Littifikasi dan sementasi Kemudian karena kita tahu bahwa Ini adalah di Bawah permukaan Dan ketika dia akan berada di permukaan Berarti perlu adanya proses yang kita kenal sebagai proses pengangkatan atau uplift Nah setelah proses uplift ini Muncullah siklus yang berikutnya Yang kita tahu akan ada proses transportasi kemudian dan sebagainya Dan kemudian uplift kembali dan balik lagi ke cycle berikutnya Itulah bagaimana yang kita kenal sebagai siklus sedimen Kemudian ini kalau teman-teman masih ingat juga Bahwa saya pernah menjelaskan bagaimana Adanya sebuah pembentukan dari mat supported untuk konglomerat disini Nah kita tahu bahwa ini merupakan hasil proses di bagian continental slope Dimana mat-matnya ini akan menjadi matrix Sedangkan klasnya ini berasal dari sedimen yang berada di daratan Nah kita tahu bahwa kuarsa merupakan mineral yang sangat resisten Sehingga kuarsa akan tetap bertahan menjadi kuarsa disana Sedangkan mineral lain seperti felspar ataupun mineral-mineral unstable Dia bisa jadi menjadi beberapa dua bagian disini Jadi yang pertama bisa terlarutkan menjadi ion Atau bisa juga langsung menjadi matrix Tapi bagi matrix untuk yang autigeni atau detrital Dan detrital jadi matrix autigenik berarti adalah Komponen yang terbentuk di lokasi tersebut Kalau yang alogenik berarti dia tidak terendapkan di lokasi tersebut Nah bisa juga setelah dari ion dan pengaruh dari tekanan fluida Dan bercampur dengan detrital dan klayer Baru berubah menjadi matrix disini Oke jadi secara umum Kita akan coba bahas yang selanjutnya adalah Sedimen transport dan deposisi Jadi kalau membahas tentang sedimen transport dan deposisi Kita akan berhubungan dengan transport media Agen dari transport sedimen ini terdiri dari empat Yang pertama adalah air Yang kedua adalah angin Yang ketiga adalah es Yang keempat adalah gravitasi Nah untuk yang agen air ini terdiri dari dua Yaitu bisa dari aliran darat disini Atau di bawah permukaan Atau juga aliran dari sungai Yang kedua bisa juga dari gelombang Pasut atau pasang surut Ataupun arus dari samudera Yang berikutnya yaitu adalah gravitasi Gravitasinya juga terdiri dari dua Yaitu rockfall atau jatuan batuan Yang dimana dia tidak membutuhkan media untuk tertransportasi Yang selanjutnya ada debris flow Ada arus turbidit Yang ini harus menyertakan air di dalamnya Jadi secara umum Kita akan coba bahas bagaimana aliran fluida Dan bentukan dari perapisan Jadi disini akan ada tiga jenis aliran Untuk pembentukan dari platform ini sendiri Jadi yang pertama adalah unidirectional flow Yang disini akan dominannya terbentuk Perlapisan yang tidak simetris Dengan dua atau tiga dimensi Atau juga kita sebut sebagai bidang perlapisan Nah disini akan terbentuk beberapa produk Ada empat disini yaitu adalah arus riak atau riak arus Kemudian dun atau bukit pasir Plain bed atau bidang perlapisan Dan anti dun Yang selanjutnya adalah oscillatory flow Nah disini disebabkan karena adanya gelombang Nah kalau untuk yang gelombang ini Maka bed form yang akan terbentuk Biasanya akan simetrik Contohnya adalah riak gelombang Kemudian yang berikutnya adalah kombinasi Dari unidirectional dan oscillatory flow Jadi ini akan menghasilkan Suatu bentukan yang Apa namanya Gabungan antara simetrik dan asimetrik Dan akan membentuk beberapa relief Seperti apa namanya Bukit dan semacam Apa namanya tuh Bukit dan swells itu adalah Bendungan disitu Bendung Kemudian yang selanjutnya adalah Adanya Pasut Nah pasut ini dihasilkan akibat dari Interaksi gravitasi antara Bulan dan matahari terhadap bumi Yang dikombinasikan dengan Gaya setrifugal Akibat dari pergerakan Bumi terhadap pusat masa Yang ada di sistem Antara bumi dan bulan Nah untuk Siklus dari pasut ini Ini terdiri dari tiga Yang pertama adalah Semi diurnal Atau diurnal Siklus Dimana siklus ini Akan menunjukkan Kapan dia akan menunjukkan High tidal Dan kapan juga dia menunjukkan Low tidal Yang berikutnya adalah Nip spring tidal cycles Nah ini Dipengaruhi pada perubahan Posisi bulan dan matahari Jadi ketika Nip ini Maka Dia berada pada fase Dimana bulan dan matahari Posisinya adalah 90 derajat atau tegak lurus Sehingga menghasilkan Semacam Tidal yang Lebih Kecil dibandingkan biasanya Dan Nip ini terjadi Biasanya 7 hari setelah Spring tidal terjadi Yang berikutnya adalah Annual tidal cycles Dimana Ini merupakan Akumulasi dari Siklus Nip spring Nip Dalam satu tahunnya Yang berikutnya adalah Arus dari Samudera Jadi sirkulasi dari Air laut Di Samudera yang ada Di dunia ini Ini Disebabkan oleh Angin Dan Adanya densitas Atau kontras densitas Yang disebabkan Adanya Karena adanya Variable dari Temperatur dan Salinitas Atau yang kita sebut Sebagai sirkulasi Termohalin Dikombinasikan Dengan efek Coriolis Dimana efek Coriolis ini adalah Efek pembelokan Arah angin Akibat dari Rotasi bumi Kita tahu Kalau di belahan Bumi utara Dari Katolistiwa Dia akan bergerak Ke arah Kiri Sedangkan yang berada Di selatan Dari Katolistiwa Dia akan bergerak Ke arah kanan Kemudian Kemudian Arus dari Samudera ini Akan mentransportasi Dari lempung dan lanau Pada fase suspensi Dan pasir Sebagai Endapan Bedlot Dan akibatnya Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Lingkungan laut dalam Dimana Badai dan Pasut Ini sangat tidak penting Ketika berada di Lingkungan laut dalam Oke Yang selanjutnya adalah Gelombang Jadi gelombang ini Merupakan hasil Dari Angin yang Menjenerate Dari pergerakan Secara oscilator Dari air Ketinggian gelombang Ini dipengaruhi oleh Kekuatan Dan arah angin Jadi Kedalaman Ini Merupakan hasil Dari pergerakan Oscilator Yang disebabkan Akibat adanya Gelombang Yang kita kenal Sebagai Dasar gelombang Ini Menyebabkan Laut Dangkal Atau air yang Berada di Kedalaman Dangkal Akan Memecah Dari gelombang Tersebut Kemudian Riak Dari gelombang Ini Berbeda Dengan Riak Arus Akibat Dari Kesimetrisan Ini Ada juga Yang kita Sebut Sebagai Riak Butir Bergulir Berenergi Rendah Dan Riak Pusaran Yang Berenergi Tinggi Yang Selanjutnya Atau Yang terakhir Dari Media Transport Yaitu Gravity Flow Yang pertama Adalah Debris Flow Jadi Proporsinya Adalah 50% Sedimen Terhadap Air Ini Bisa Terjadi Baik Di Daratan Ataupun Di Laut Nah Biasanya Untuk Yang Debris Flow Karena Arusnya Tenang Dia Akan Memiliki Bilangan Renote Yang Rendah Nanti Untuk Bagaimana Bilangan Renote Akan Dijelaskan Di Slide Berikutnya Yang Berikutnya Adalah Arus Turbidit Dimana Arus Turbidit Ini Akan Memiliki Proporsi Water Yang Lebih Besar Selalu Terjadi Di Laut Dan Berpindah Akibat Terjadi Adanya Kontras Densitas Nah Disini Dia Akan Memiliki Bilangan Renote Yang Tinggi Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Bagaimana Proses Dari Transportasi Masa Jenis-jenisnya Dan Bagaimana Karakteristiknya Serta Mekanisme Transport Serta Support Sedimen Yang Akan Terbentuk Misalnya Contoh Nanti Kita Akan Coba Bahas Bagaimana Debris Flow Kemudian Lequid Flow Dan Lain Sebagainya Termasuk Terbit Current Kita Akan Coba Bahas Di Slide Berikutnya Jadi Bagaimana Kita Mengetahui Bahwa Di Debris Flow Ini Merupakan Hasil Dari Mass Flow Akibat Dari Gravity Flow Dimana Untuk Yang Karakteristiknya Dia Cenderung Lebih Ke Plastik Jadi Ketika Dia Sudah Berubah Maka Tidak Akan Kembali Nah Untuk Transport Mekanismenya Kita Bisa Dilihat Bahwa Distribusi Sire Ini Mengikuti Dari Masa Sedimen Dan Berpengaruh Juga Terhadap Kohesi Antar Partikel Di Sana Oke Kemudian Yang Berikutnya Kita Akan Coba Bahas Mengenai Sedimentari Proses Jadi Kita Tahu Bahwa Agen Dari Perpindahan Sedimen Ini Merupakan Hasil Dari Media Air Angin Es Maupun Gravitasi Di Dalam Air Kita Tahu Akan Terjadi Dua Tipe Aliran Yang Kita Kenal Sebagai Arus Laminar Dan Arus Turbulen Turbulensi Akan Memasukkan Partikel Dan Mempertahankannya Di Dalam Suspensi Nah Biasanya Ke Dalam Suspensi Ini Akan Ada Perselingan Dari Batu Pasir Dengan Lempung Dan Lanau Tetapi Biasanya Akan Lebih Banyak Dominanya Adalah Lempung Dan Lanau Hasil Dari Turbulensi Ini Akan Berada Sepanjang Dari Bidang Perlapisannya Akibat Dari Kontak Antara Substrat Dengan Air Nah Jumlah Dari Semakin Banyak Dari Turbulensi Ini Akan Membuat Bagian Dari Partikelnya Akan Semakin Kasar Atau Dia Akan Semakin Banyak Partikel Yang Menyudutnya Dibandingkan Yang Membundar Kemudian Jadi Yang Namanya Arus Turbidid Ini Dia Akan Berpengaruh Atau Dipengaruhi Dari Interaksi Antara Layer Atau Substrat Disini Dengan Fluida Yang Terkontak Disana Nah Ini Kita Zona Di mana Fluida Menunjukkan Adanya Daerah Dengan Perlambatan Yang Cukup Berarti Di bidang Batas Maka Kita Akan Mengetahui Disini Ketika Dia Berada Dengan Velocity Yang Rendah Maka Kontak Atau Water Ini Berarti Sudah Dekat Dengan Bidang Batas Dari Dasar Dari Si Bat Yang Kita Punya Sedangkan Kalau Kita Lihat Disini Maka Semakin Dekat Dengan Boundary Atau Bidang Batas Maka Sear Yang Akan Dihasilkan Akan Maksimal Karena Disitu Akan Muncul Friksion Ketika Dia Masih Dekat Dan Melayang Layang Atau Suspensi Maka Sear Yang Akan Dihasilkan Kecil Karena Kontakt Dengan Bidang Batas Belum Terjadi Disana Nah Ini Tadi Sudah Kita Singgung Singgung Tentang Bilangan Reynolds Jadi Bilangan Reynolds Ini Menunjukkan Bahwa Apakah Alirannya Ini Tipikal Laminar Atau Turbulent Jadi Persamaannya Atau Disimpulkan Reynolds Nomor Ini Adalah Dimana U Dikalikan Dengan L Dikalikan Dengan Rho Dibagi Dengan Mu Atau Kita Tahu Bahwa Nilai Mu Dibagi Rho Itu Adalah Nilai V Dimana U Itu Adalah Velocity Of Flow Atau Kecepatan Dari Aliran L Itu Leng Atau Biasanya Kita Menyebutkannya Sebagai Ketebalan Atau Kedalaman Dari Fluida V Itu Dimana Didapatkan Dari Hasil Pembagian Atau Perhitungan Dari Fiskositas Dinamis Dibagi Dengan Densitas Dari Fluida Kita Dapatkan Angka Bahwa Kalau Nilai Reynolds Number Kurang Dari 2300 Maka Ini Merupakan Typical Laminar Sedangkan Kalau Angkanya Lebih Dari 2900 Maka Kita Tahunya Dari Mana Ini Tahunya Dari Percobaan Nah Ini Adalah Penggambaran Bagaimana Keterbentukan Tipikal Dari Aliran Laminar Dan Aliran Turbulen Kita Bisa Tahu Bahwa Ketika Apa Namanya Untuk Aliran Turbulen Bentukan Dari Arus Ini Tidak Datar Tetapi Lebih Membentuk Seperti Aliran Edi Disini Atau Arus Edi Jadi Bentukan Bentukannya Ini Akan Lebih Banyak Bentukan Seperti Coakan Coakan Akibat Dari Friksion Antara Si Edi Current Terhadap Permukaan Nah Berikutnya Ada lagi Yaitu Bilangan Fraud Nah Bilangan Fraud Ini Menunjukkan Tipe Aliran Pada Daerah Daerah yang Tidak Dibatasi Atau Contohnya Adalah Sungai Terbuka Jadi Kita Bisa Tahu Nilai FR Atau Fraud Number Ini Merupakan Hasil Dari Pembagian Antara Kecepatan Aliran Dibagi Dengan Akar Dari Percepatan Gravitasi Dikalikan Dengan Kedalaman Fluida Kita Ketahui Bahwa Nilainya Kalau Kurang dari Satu Ini Merupakan Aliran Yang Subkritis Untuk Yang Sama Dengan Satu Kita Sebut Sebagai Aliran Kritis Dan Untuk Yang FR Lebih Dari Satu Kita Sebut Sebagai Aliran Superkritis Ini Akan Menunjukkan Bahwa Daerah Daerah Ini Akan Menghasilkan Beberapa Bedphone Bedphone Yang Berbeda Nah Yang Selanjutnya Adalah Particle Entainment Nah Particle Entainment Ini Berhubungan Antara Bagaimana Adanya Sebuah Partikel Yang Masuk Kedalam Partikel Yang Lain Misalnya Kita Tahu Ada Matrix Yang Masuk Kedalam Ada Kelas Masuk Kedalam Matrix Atau Matrix Yang Menyelubungi Dari Grain Itulah Yang Kita Sebut Entainment Of Particle Jadi Entainment Of Particle Ini Akan Berhubungan Dengan Kecepatan Aliran Dari Suatu Arus Dimana Besarnya Dari Apa Namanya Stres Ini Akan Berkaitan Dengan Bidang Batas Dan Besar Butir Dari Material Ini Akan Terbentuk Di Substrat Hubungan Antara Dari Grain Size Dan Velocity Atau Kecepatan Ini Bisa Kita Lihat Langsung Di Diagram Hulstrom Yang Pernah Saya Jelaskan Di Pertemuan Minggu Lalu Diagram Ini Didapatkan Secara Hasil Dari Eksperimen Dimana Arus Yang Tinggi Atau Kecepatan Arus Yang Tinggi Akan Menghasilkan Partikel Yang Lebih Kasar Dibandingkan Yang Halus Tetapi Akan Banyak Sekali Partikel Lain Khususnya Adalah Lumpur Yang Masuk Kedalam Sana Sebagai Matrix Nah Untuk Clay Dan Silk Biasanya Dia Akan Lebih Lengket Atau Kohesif Disini Dia Membutuhkan Kecepatan Erosi Yang Tinggi Dibandingkan Batu Pasir Karena Kita Tahu Bahwa Untuk Yang Batu Pasir Ini Dia Relatif Tidak Selengket Dari Lempung Atau Silk Nah Diagram Ini Juga Menunjukkan Adanya Pemasukan Di Dalam Suspensi Disini Sedimen Halus Mungkin Mungkin Juga Akan Terbentuk Di Suspensi Sampai Kecepatan Dari Aliran Ini Sangat Rendah Nah Kita Bisa Lihat Disini Bagaimana Hubungannya Antara Si Grances Dengan Kecepatan Aliran Kita Bisa Baca Disini Bahwa Ini Adalah Lokasi Dimana Dia Tinggi Akan Velocity Maka Dia Akan Menghasilkan Sebuah Erosi Terhadap Lumpur Yang Sudah Terkonsolidasi Nah Tetapi Ketika Grancesnya Sudah Mulai Membesar Maka Bukan Mat Lagi Yang Tererosi Disini Tapi Lebih Ke Arah Sand Maupun Gravel Di Bagian Sini Untuk Yang Bagian Sini Ini Adalah Batas Antara Daerah Yang Mengalami Erosi Tapi Khusus Untuk Yang Lumpur Yang Belum Terkonsolidasi Nah Semakin Bertambahnya Perubahan Dari Besar Butir Maka Yang Terendapkan Bukan Suspensi Lagi Tapi Yang Diendapkannya Ini Adalah Yang Bad load Karena Di Bad load Ini Kita Akan Mendapatkan Adanya Pasir Adanya Gravel Kelas 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 Yang Besar Terendapkan Disini Sedangkan Yang Suspended Ada Di Bagian Sini Sedangkan Untuk Bagian Ini Ketika Flow Velocity Sudah Rendah Maka Kita Akan Mendapatkan Fasenya Sudah Berubah Menjadi Fase Deposisi Oke Selanjutnya Adalah Ini Untuk Sedimen Yang Belum Terkonsentrasi Ini Tertransportasi Bisa Melalui Rolling Ataupun Sliding Atau Translasi Maupun Saltasi Saltasi Ini Bisa Lompat Lompat Dari Kontak Dengan Bidang Batas Disana Serta Juga Ada Suspensi Ataupun Pelarutan Kalau Yang Di Atas Ini Kita Sebutnya Bad Load Kalau Yang Ini Suspended Load Jadi Materialnya Untuk Yang Suspended Ini Clay Sampai Silt Kemudian Material Ini Akan Dipertahankan Oleh Turbulensi Untuk Meningkatkan Apa Namanya Menjaga Agar Butiran Tersebut Yang Sudah Tersuspensi Maka Harus 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 Adanya Gerak Vertikal Keatas Ini Dari Komponen Turbulensi Vida Harus Lebih Besar Dari Kecepatan Jatuh Partikel Jadi Kalau Kecepatan Jatuh Partikel Lebih Besar Dibandingkan Gerak Vertikal Keatas Maka Yang terendapkan Bukan Suspensi Lagi Tapi Sudah Masuk Ke Arah Bet Lagi Atau Mungkin Bisa Jadi Bukan Suspensi Tapi Sudah Terlarutkan Oleh Arus Nah Hubungan Antara Tadi Densitas Ataupun Besar Butir Dengan Velocity Ini Dihubungkan Oleh Hukum Stok Dimana Hukum Stok Ini Mencari Bagaimana Kecepatan Akan Bernilai Sama Dengan 1 per 18 Dikali Dengan Perbedaan Atau Selisi Antara Densitas Partikel Atau Butiran Dikurangi Dengan Densitas Dari Fluida Dikalikan Dengan Percepatan Gravitasi Dikalikan Dari Kuadrat Dari Diameter Partikel Dibagi Dengan Fiskositas Dinamis Dan Ini Adalah Mekanisme Untuk Pengendapan Jadi Yang A Ini Suspensi Jadi Dia Selalu Mengambang Tidak Pernah Kontakt Terhadap Permukaan Untuk Yang B Ini Yang Kita Sebut Sebagai Saltasi Atau Boncing Dia Lompat Lompat Disini Kalau Untuk Yang C Ini Adalah Rolling Tapi Juga Bisa Juga Kalau Santainya Materialnya Besar Atau Partikelnya Besar Maka Bisa Juga Ini Ada Yang Bertahan Disini Tetap Atau Mekanismenya Dia Tidak Rolling Tapi Dia Sliding Atau Skiding Disini Jadi Bergerak Secara Translasi Dan Juga Ada Mekanisme Yang Rolling Dan Biasanya Ketika Rolling Ini Akan Mengubah Kebundaran Dari Si Butiran Dan Ini Adalah Saltasi Jadi Saltasi Ini Ketika Partikelnya Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Yang Bergerak Rolling Dan Yang Bagian Atas Ini Adalah Yang Bagian Yang Terlalutkan Dan Tersuspensi Biasanya Adalah Clay Ataupun Shield Ini Juga Sama Bagaimana Mekanisme Dari Transportasi Dari Butiran Sedimen Oke Jadi Pengangkutan Butiran Akan Menghasilkan Pola Geometris Ini Yang Kita Kenal Sebagai Bedform Jadi Bedform Akan Bermigrasi Ke Hilir Relatif Terhadap Arah Aliran Dan Dihasilkan Oleh Erosi Dan Pengendapan Secara Simultan Di Lapisan Berdasarkan Hasil Pemodelan Bloom Tank Maka Bedform Ini Akan Bergantung Terhadap Kecepatan Aliran Dan Ukuran Partikelnya Jadi Aliran Air Akan Melambat Mengikuti Dari Puncak Aliran Konsekuensinya Bedform Akan Merespon Kecepatan Arusnya Jadi Yang Lebih Rendah Dengan Membalik Dari Urutannya Jadi Ketika Prosesnya Biasanya Contohnya Adalah Di Banjir Ini Akan Mengalami Rezim Yang Lebih Banyak Ke Rezim Upper Flow Nah Tetapi Secara Umum Yang Kita Akan Dapatkan Ini Akan Lebih Dominan Di Rezim Yang Lower Flow Kenapa Seperti Itu Nah Ini Penjelasannya Jadi Untuk Yang Lower Flow Ini Kita Akan Mendapatkan Beberapa Bentukan Dengan Dimana Adanya Peningkatan Dari Kecepatan Aliran Akan Menyebabkan Perubahan Dari Bentukan Si Rezim Bedform Yang Akan Kita Dapatkan Jadi Kalau Dia Velocity Rendah Dia Hanya Berbentuk Riak Riak Saja Tapi Kalau Seandainya Velocity Meningkat Maka Yang Awalnya Dia Berbentuk Ripple Ripple Atau Riak Gelombang Ini Dia Akan Berubah Menjadi Gelombang Pasir Jadi Banyak Sekali Yang Ter Erosi Di Bagian Ini Semakin Besar Atau Semakin Kencang Dari Kecepatan Aliran Maka Akan Dihasilkan Semacam Bukit Bukit Pasir Jadi Bentukan Dari Si Erosinya Akan Semakin Luas Lagi Nah Untuk Yang Rezim Yang Upper Flow Nah Ini Juga Biasanya Akan Didapatkan Untuk Bagian Bagian Yang Ketika Terjadi Proses Pembalikan Dimana Dia Yang Awalnya Dia Ada Lower Berubah Menjadi Upper Flow Dan Bentukannya Cuma Ada Dua Cuma Ada Antidun Dan Goods Atau Dan False Akibat Dari Erosi Jadi Bentukannya Itu Kalau Antidunz Ini Dia Akan Berlawanan Terhadap Si Dunz Dimana Bentukan Dunz Ini Akan Jauh Lebih Luas Dibandingkan Dari Dunz Yang Diakibatkan Akibat Dari Lower Flow Resume Nah Terus Apa Hubungannya Antara Besar Butir Bed Form Dan Kecepatan Aliran Maka Kita Dapatkan Disini Bahwa Urutan Bed Form Didapatkan Dari Eksperimen Bergantung Dari Ukuran Butir Pada Rezim Upper Flow Semakin Meningkat Kecepatan Aliran Maka Akan Dihasilkan Riak Tanpa Adanya Gelombang Pasir Atau Tadi Kita Sebut Sebagai Dunz Sand Wave Dan Dunz Sebaliknya Pada Perubahan Yang Sama Terhadap Kecepatan Pada Rezim Lower Flow Akan Menghasilkan Dunz Tanpa Riak Jadi Perkembangan Dan Migrasi Dari Bed Form Yang Dihasilkan Ini Akan Menghasilkan Tipe Yang Umum Untuk Struktur Perlapisan Yang Ditemukan Di Batuan Sedimen Jadi Bagaimana Keterbentukan Bedform Dan Kecepatan Aliran Akan Mempengaruhi Struktur Perlapisan Yang Akan Dihasilkan Nanti Akan Kita Coba Bahas Secara Detail Di Slide Berikutnya Atau Di Pertemuan Berikutnya Nah Ini Jadi Ketika Velocity Flow Itu Tinggi Maka Kita Akan Dapatkan Disini Si Anti Duns Ini Adalah Produk Dari Velocity Flow Yang Tertinggi Nah Ini Akan Menurun Kecepatan Alirannya Untuk Menentukan Dari Bentukan Bentukan Dari Struktur Sedimen Yang Terbentuk Atau Bedform Yang Terbentuk Jadi Apakah Anti Duns Ataukah Upper Flat Bed Khusus Untuk Silt Dan Very Fine Sand Atau Sub Aqueous Dun Untuk Yang Medium Sand Sampai Very Core Sand Atau Ripple Untuk Silt Dan Very Fine Sand Untuk Velocity Yang Relatif Rendah Atau Lower Flat Bed Untuk Yang Medium Sand Sampai Very Core Sand Atau Kecepatan Yang Sangat Rendah Ini Semuanya Tidak Bidang Datar Dan Ini Adalah Pembagian Dari Untuk Yang Flow Laminar Laminar Supplier Dan Arus Turbulen Oke Yang Berikutnya Adalah Kita Akan Coba Bahas Mengenai Proses Aliran Masa Jadi Aliran Masa Ini Merupakan Gabungan Atau Campuran Dari Detritus Dan Fluida Yang Bergerak Sepanjang Dari Down Slope Arna Pengaruh Dari Gravitasi Dengan Beberapa Mekanisme Setelah Dimulai Aliran Dapat Berlanjut Dengan Momentumnya Sendiri Terdapat Empat Tipe Aliran Masa Yang Pertama Adalah Arus Turbidit Yang Kedua Adalah Aliran Butir Yang Ketiga Adalah Aliran Sedimen Cair Yang Keempat Adalah Aliran Debris Nah Kita akan Coba Bahas Satu-satu Jadi Arus Turbidit Ini Merupakan Campuran Dari Sedimen Dan Air Dimana Pergerakannya Mengikuti Dari Downslope Akibat Dari Gravitasi Disebabkan Karena Adanya Perbedaan Densitas Antara Campuran Antara Sedimen Dengan Air Dan Fluida Asal Contoh Misalnya Antara Air Laut Ataupun Di Air Tawar Contohnya Di Air Danau Energi Potensial Ini Dihasilkan Dari Slope Tetapi Pergerakan Akan Beranjut Pada Jarak Jauh Sepanjang Dari Subtrat Horizontal Jika Kontras Densitasnya Terjaga Sedimen Akan Terendapkan Kemudian Perbedaan Densitas Dan Momentumnya Akan Menurun Juga Aliran Turbulen Ini Akan Melambat Dan Berhenti Nah Proses Penyortasi Sortasi Akan Berangsung Selama Aliran Jadi Ketika Sorting Ini Maka Material Yang Lebih Besar Atau Lebih Kasar Akan Diendapkan Pertama Kali Baru Diendapkan Yang Very Fine Jadi Dia Akan Finding Upward Di Sana Itu Yang Kita Kenal Sebagai Normal Grading Nah Yang Berikutnya Adalah Aliran Butir Jadi Di dalam Aliran Butir Partikel Ini Akan Mengalami Tumbukan Secara Berulang Selama Perpindahan Mengikuti Dari Downslope Di Dalam Fluida Aliran Akan Berhenti Mengalir Ketika Energi Kinetiknya Menurun Aliran Butir Umumnya Terbentuk Di Sedimen Yang Sortasi Baik Contohnya Adalah Pasir Yang Masuk Kedalam Slope Yang Curam Akibat Dari Pengaruh Gravitasi Ini Biasa Kita Ketemukan Di Daerah Sendun Freeface Atau Mungkin Di Depan Dari Delta Van Delta Di Kita Tahu Bahwa Dia Typical Fluvial Yang Mengendapkan Beberapa Aliran Sedimen Sedimen Halus Yang Tiba-tiba Masuk Ke Continental Slope Atau Di Alluvial Van Di Itu Yang Perlu Kita Dapatkan Di Grain Flow Ini Grain Flow Ini Kebalikan Dari Arus Turbidid Kalau Arus Turbidid Menghasilkan Normal Grading Maka Kalau Grain Flow Ini Akan Menghasilkan Reverse Grading Atau Kita Kenal Sebagai Corsoning Upward Yang Berikutnya Adalah Aliran Sedimen Cair Nah Aliran Sedimen Cair Ini Merupakan Aliran Cair Hasil Aliran Cair Yang Dihasilkan Dari Likifaksi Dimana Sedimen Ini Akan Tersub Didukung Secara Temporal Oleh Aliran Poli Yang Menyelubunginya Atau Kita Sebut Sebagai Pasir Hisap Nah Pada Aliran Material Yang Lebih Ringan Ini Akan Bergerak Ke Atas Nah Dia Akan Membentuk Secara Struktur Secara Ke Atas Atau Bentukannya Seperti Mangkuk Dimana Dia Akan Bergerak Cenderung Ke Bagian Atas Bagian Yang Lighternya Dulu Atau Bagian Yang Lebih Ringan Baru Yang Bagian Bawahnya Itu Bagian Yang Lebih Berat Beberapa Sedimen Ketika Terlikifaksi Ini Akan Menyumburkan Semacam Sand Volcano Jadi Kalau Kalian Lihat Waktu Likwifaksi Palu Salah Satu Cerinya Adalah Adanya Apa Sand Atau Aliran Pasir Yang Bercampur Dengan Air Naik Ke Permukaan Itu Itu Untuk Yang Typical Liquefied Sedimen Flow Yang Terakhir Yaitu Debris Flow Jadi Pada Aliran Debris Volume Sedimen Ini Lebih Besar Daripada Volume Air Sehingga Akan Menghasilkan Fiskositas Yang Kental Disini Fiskositas Yang dense Atau yang Kental Ini Mengalir Dengan Bilangan Reynolds Yang Rendah Jadi Ini Mengalir Menggunakan Aliran Laminar Mungkin Dengan Sedikit Turbulensi Beberapa Partikel Tersortasi Secara Minimal Akan Menghasilkan Endapan Dengan Sortasi Sangat Buruk Dengan Partikelnya Atau Penyusunnya Itu Bidari Yang Paling Halus Yaitu Clay Sebagai Matrix Nanti Di sana Sampai Boulder Sebagai Kelas Ataupun Sebagai Grain Di sana Nah Debris flow Ini Atau Aliran Debris Ini Bisa Saja Terjadi Di Daratan Khususnya Di Bagian Aluvial Van Di Bagian Iklim Semi Arid Atau Bagian Semi Arid Atau Iklim Gurun Atau Juga Di Laut Dengan Tipikal Yang Ada Di Continental Slope Setelah Dimulai Aliran Akan Berlanjut Dengan Membentuk Slope Dengan Sudut Yang Sangat Kecil Atau Kurang Dari 1 Derajat Sampai Aliran Akan Berhenti Akibat Dari Friksi Internal Tipikal Dari Endapannya Adalah Yang Matrix Supported Konglomerat Atau Kita Kenal Sebagai Para Konglomerat Dengan Orientasi Dari Si Pecahan Pecahannya Atau Kelas Kelasnya Ini Sangat Random Beberapa Endapan Akan Mengendap Menjadi Corsening Upward Atau Reverse Grading Di Endapan Laut Karena Akibat Dari Pengenceran Oleh Air Laut Maka Sorting Yang Akan Dihasilkan Akan Jauh Lebih Baik Dibandingkan Yang Ada Di Daratan Jadi Karena Sudah Terencerkan Oleh Air Laut Maka Yang Tadinya Mungkin Butirannya Ada Yang Besar Karena Terencerkan Menjadi Butirannya Hampir Seragam Dibandingkan Yang Diasatkan Di Darat Oke Ini Adalah Pembahasan Yang Terakhir Mungkin Yaitu Mengenai Struktur Sedimen Jadi Struktur Sedimen Ini Penting Kenapa Karena Di Struktur Sedimen Ini Kita Akan Mengetahui Bagaimana Keterjadian Dari Paleocuren Yang Ada Di Masa Lampau Atau Juga Kita Akan Mengetahui Yang Mana Dia Sebagai Top Dan Yang Mana Sebagai Bottom Dari Bad Nah Kita Kenal Ada Dua Yang Utama Yaitu Score Mark Dan Tool Mark Score Mark Itu Adalah Tanda Dalam Bentuk Gerusan Sedangkan Tool Mark Ini Adalah Dalam Bentuk Pahatan Apa Itu Ininya Jadi Score Mark Ini Biasanya Akan Terbentuk Akibat Dari Aliran Turbulen Yang Melewati Dari Permukaan Perlapisan Akan Menghasilkan Beberapa Aliran Edi Lokal Yang Akan Mengerosi Dari Substrat Beberapa Bentukan Yang Umum Kita Kenal Sebagai Flute Case Kenapa Namanya Flute Case Kita Bayangkan Bagaimana Bentukan Dari Si Apa Namanya Sluring Sluring Itu Kan Ada Bagian Lubang Lubang Nah Lubang Lubang Itulah Yang Tererosi Oleh Aliran Turbulen Tadi Nah Bentukannya Itu Tidak Simetris Kalau Flute Memang Simetris Tapi Kalau Flute Case Ini Dia Tidak Simetris Dengan Panjangnya Bisa Sampai 5 Sampai 50 cm Dekat Lebar Yaitu Sekitaran 25 cm Muncul Secara Berkelompok Dan Secara Apa Seringnya Dia Terpreserve Oleh Mencetakan Di Dasar Dari Perlapisan Batu Pasir Ini Sangat Bisa Sangat Sangat Bermanfaat Untuk Dijadikan Sebagai Indikator Paleo Current Kenapa Karena Ketika Kita Ketemu Flute Case Maka Dia Merupakan Bagian Dari Bawah Dari Perlapisan Tersebut Karena Yang Namanya Flute Case Itu Dia Akan Mencari Dasar Dari Sandstone Bat Yang Berikutnya Adalah Toolmark Jadi Toolmark Ini Ini Akan Berhubungan Dengan Adanya Objek Yang Tertransport Akibat Dari Aliran Sepanjang Dari Substrat Ini Bisa Oleh Groove Road Skip Ataupun Bound Smart Jadi Bentukannya Itu Bisa Lompatan Atau Apapun Jejak Jejak Yang Tertinggal Dari Benda Yang Tertransport Di Batas Tersebut Jarang Sekali Objeknya Tertinggal Jadi Yang Tersimpan Di Sana Hanya Cetakannya Cetakannya Atau Toolmark Ini Ukurannya Itu Bergantung Dari Objek Yang Melewatinya Nah Untuk Skor Dan Toolmark Ini Biasanya Banyak Sekali Temukan Di Arus Turbidin Tapi Juga Bisa Ditemukan Di Pengandapan Lain Salah Satunya Di Flat Karena Yang Namanya Bentukan Tadi Ada Erodit Kemudian Adanya Tertinggal Atau Pergerakan Dari Objek Mengikuti Dari Arus Atau Aliran Ini Akan Bergantung Dari Tipikal Arus Yang Sangat Deras Kalau Aliran Laminar Kesempatan Untuk Sangat Kecil Sekali Untuk Bisa Meninggalkan Jejak Jejak Beberapa Sungai Kecil Ataupun Skars Atau Batu Tebing Gamping Yang Curam Ini Juga Menunjukkan Adanya Struktur Sedimen Akibat Dari Erosional Oke Demikian Untuk Perkuliahan Minggu Ini Kalau Nanti Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Ditanyakan Melalui Kolom Komentar Yang Ada Di Microsoft Team Ataupun Di Youtube Yang Akan Saya Share Di Emas Maupun Di Microsoft Team Bila Taufiq Walhidayah Walom Wafiq Laku Wami Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Atau Pagi Sampai Jumpa Di Minggu Berikutnya Terima Asi